2 Korintus 12 ayat 9 berkata gini Tetapi jawab Tuhan kepadaku Kata Rasul Paulus Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menawangi aku Karena itu aku senang dan rela Di dalam kelemahan, di dalam siksaan Di dalam kesukaran, di dalam penganiaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah, maka aku kuat Rasul Paulus juga ngalamin Dia punya kelemahan dalam hidupnya Dan dia sadar bahwa dalam kelemahannya Kuasa Tuhan menjadi sempurna Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya juga Saya punya kelemahan, dengan itu saya gak bisa Menyombongkan diri saya Saya bersyukur dalam rumah tangga, saya punya kelemahan Karena itu saya butuh suami saya Saya bersyukur bahwa setiap kita itu Punya titik dimana kita sadar Tanpa Tuhan kita gak bisa Karena tanpa kelemahan kita Kita akan jadi orang yang bongah Sombong, lupa Tuhan Setiap kita punya titik lemah Dimana kita gak berdaya Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja Bersyukurlah hari ini Kalau Naaman punya penyakit pustanya Apa yang menjadi masalahnya? Kelemahan Anda Menjadi titik dimana Tuhan akan menyatakan kekuatannya Tuhan itu Bekerja Bukan dengan cara kita Tapi dengan cara Tuhan yang melampaui akal manusia Kisah Naaman tentang bagaimana Naaman bisa sembuh Dengan membenamkan diri tujuh kali di Sungai Yordan yang keruh Membuat kita menyadari bahwa Itu bukan karena sungainya Karena bertahun-tahun orang berendam di sungai Yordan Gak ada yang sembuh seperti Naaman Baik orang Israel maupun orang Aram Tahu bahwa sungai Yordan itu gak bisa menyembuhkan sakit kusta Naaman mengalami itu Karena Tuhan mau dia tahu bahwa Kesembuhannya secara ajaib Karena kasih dan kuasa Tuhan bagi dia Karena itulah begitu dia sembuh Dia langsung berkata Tidak ada Allah lain Selain Allah yang ada di Israel Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa Tuhan itu gak pernah bekerja dengan cara lama Tuhan itu gak pernah bekerja dengan cara yang sama Sehingga kita gak bisa membuat sebuah pola atau pattern Cara Tuhan bekerja Tujuh kunci keajaiban Tuhan Tujuh rahasia mengalami mujizat Gak ada Karena cara Tuhan itu beda-beda Pikiran manusia itu gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan Pengkotba 3.11 bilang Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Pikiran kita gak nyampe Kita gak bisa ngatur Tuhan dengan cara kita Maunya begini loh Tuhan Maunya begitu loh Tuhan Pertama gini ya Tuhan Lalu gini ya kita gak bisa ngerti cara Tuhan Tapi kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita Orang percaya Efesus 3.20 bilang bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan maupun pikirkan Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita Kita punya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita Dan seringkali ketika Tuhan bekerja Oh my God gak terselami Kok bisa gitu Tuhan kerjanya Tuhan itu bekerja dengan cara yang gak bisa diselami dengan pikiran manusia 2 Raja-Raja 5 ayat 15 Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai tampilah ia di depan Elisa dan berkata Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan Tersungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa Dan walaupun Naaman mendesaknya Supaya menerima sesuatu Ia tetap menolak Dia mengakui Tuhan Dan dia menunjukkan rasa syukurnya Dengan menawarkan persembahannya Tapi ditolak oleh Elisa Kenapa? Mujisat itu tidak bisa dibeli dengan uang kita Sebagai hamba Tuhan Kita gak boleh menjual belikan mujisat Tuhan Bukan setiap kali Elisa menolak pemberian atau persembahan yang diberikan kepadanya Tapi Elisa ingin menunjukkan kepada Naaman dan kepada Raja Aram Bahwa kesembuhannya tidak bisa dibeli dengan uang Tapi karunia Tuhan Sebagai gambaran bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini dari Kristus adalah cuma-cuma Bukan hasil usaha kita Pelajaran penting bagi kita yang ada dalam dunia pelayanan Pelayanan harus tulus Tidak boleh punya niat bulus Jangan melayani semata untuk upah Mujizat atau kuasa Tuhan tidak boleh diperjual belikan Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan Kita boleh mengambil bagian hak kita sebagai imam Tapi jangan sampai kuasa Tuhan kita perjual belikan untuk memperkaya kita Sebagai hamba Tuhan kita hanya melakukan yang harus kita lakukan Saya percaya bahwa pelayanan itu harus dimulai dari ketulusan Supaya nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!